Yo guys, semoga bisa menggunakan kalian guys, dan disini gue masih ingin Blitz Trussel guys Nah, di video kali ini gue mau memberikan 5 alasan kenapa gue akan membuat Ichigo Fasto Lord ini Yang digadang-gadang sebagai God Tear B2 aja guys ya Pertama, karena tipikalnya dia Azure Dragon War, yang dimana gue banyak Kedua, speciality-nya itu juga attacker, rage stealing, lifesteal, tapi ini speciality Gue juga sudah banyak ya, gue juga sudah banyak Lalu, hero dia juga tuh ada yang namanya perlu dinaikin di Spirit Relic Preview Kita langsung masuk sini aja ya, notabene Gue Nel aja, ini masih perlu banyak guys Masih perlu banyak, Ul Kiora juga gue belum upgrade sama sekali Jadi gue akan spend batu ini tuh lebih ke Nel dulu, terus baru ke Ul Kiora Jadi kalau ke Ichigo lagi tuh susah ya Sedangkan ini hero, kalau lugutnya setengah-setengah, gak maksimal guys ya Dan dia tuh, gue bahas ingat aja, yang bagus itu dia lebih ke arah Mastery Skill-nya ya Mastery Skill-nya dia itu tuh, 40% chance reduce target rage ya Ini lumayan, murah yang rage-nya lawan, terus punya dual effect Yang dimana dual effect itu tuh pedes Dan disini, semakin sedikit karakter Pokoknya satu karakter gak ada, damage deal-nya itu increase naik 10% Jadi, semakin sedikit jumlah karakter yang ada di pertarungan medan perang Dia akan semakin pedes ya, jadi Mastery Skill-nya lebih bagus daripada mungkin Ultimate-nya ya, Ultimate-nya dia tuh, kolom enemy, nyolong damage reduction rate sama damage rate Bagus juga sebenernya sih, jadi dia lebih ke arah nge-debuff musuh juga ya Dan kalau udah awaken, ya udah awaken nih, lu dapet yang namanya skill smash Nah, skill smash itu, kalau misalnya target musuh yang lu gebuk itu HP-nya itu di atas lu Ya, di atas lu nih, di atas 70% sorry, di atas 70% Targetnya tuh kena 60% additional damage Jadi, sebagai damage dealer, lumayan juga sebenernya Tapi, kolom doang, kagak AW ya, gak kena semua, jadi kurang maksimal Disini juga dia ada hotshot, nih, game hotshot, efek, abis dia ulti Pasti Mastery Skill-nya tuh keluar di next round ya, guys ya Ininya, attack, nambahin attack, dan disini rampage itu Saat Ichigo-nya attack karakter yang HP-nya itu di bawahnya dia, damage rate-nya naik Saat gebuk target HP yang di atasnya dia, Ichigo-nya ini, nge-regenerate HP sesuai dengan persentase dia gebuk ke musuhnya, guys ya Dan persentase-nya itu 5% dari damage dealer Ini kalau lu naikin juga ntar akan naik ya, guys ya, pasti akan naik Dan disini juga ada pasif juga Setiap ada Azure Dragon ally yang ada di field, Ichigo-nya itu nambah 5% Jadi, maksimal itu 3, 3 Azure Dragon ya Karena dia disini maksimum itu 15% Bagus kah? Bagus Tapi kenapa gue ambil? Karena Seperti yang gue ngomong, gue gak terlalu perlu Kriteria-kriteria seperti ini ya Speciality, Azure Dragon, sama dia juga punya disini Jadi, itu alasan pertama gue Alasan kedua gue, jelas Soldier gue miskin, guys ya Jelas, sudah jelas ini, Soldier gue miskin Alasan ketiga Abis si Vestal Lord ini, ya 2 minggu lagi Itu akan keluar si Poro Gue mungkin akan lebih spend ke Poro, guys ya Kenapa? Karena si Poro itu, gue berasanya lebih butuh aja Disini dia tank, gue kurang nih disini tanknya Yang speciality-nya Vermillion juga, lumayan buat nge-push extreme challenge Dan disini tuh dia bagusnya disininya nih, guys ya Disini dia all enemy, terus kasih dot juga Dot-nya juga tuh lumayan Enemy will take dot effect, will take 2% increase damage for 1 round ya Maksimumnya 12% Kalau udah awaken lagi, damage-nya naik gila Sehingga akan meregenerasi 35% dari missing HP-nya dia Up to 4 buff Mantul gak tuh? Mantul gak tuh? Sama, Gabriel passive skill-nya juga lumayan Kalau dia kena fatal damage ya, dia gak langsung mati Oke, first time Recover 500 rage Jadi bisa cepat ulti Nge-regenerasi HP-nya regenerasi 60% dari total HP Semakin banyak total HP, semakin... Bukan dari missing HP ya, dari total HP Noted nih ya Sama, dapet increase damage reduction rate 2 round Sama, cost semua musuh Kena poison 2 round At the end Jadi di akhir ini Meledak nih, guys ya Dot-nya meledak Based on amount of life potion Quanti missing Jadi, GG Ini hero GG ya Menurut gue ini kepake banget di PvE ya Di PvE ini kepake banget Jadi mungkin Alasan 3 gue tuh untuk nabung si Siayelaporo Alasan keempat Bulan depan itu Natal, guys ya Jadi Christmas Yang kemungkinan besar Gue sambil-mungkin sambil gacha aja, guys ya Yang kemungkinan besar Orihime akan keluar, guys Orihime Christmas Dan itu wajib kita dapetin ya Untuk sebagai gantinya Unohana Karena dia bener healer sejati Tank juga Jadi Alasan keempat gue tuh Ya gue lebih arah Preventive ya Jadi Nanti suatu saat ternyata butuh Souljet-nya Itu bisa kepake untuk event seperti itu Kadang gue udah kelewatan 2 nih, guys ya Hero bagus gue udah kelewatan 2 Nemo Nemo win ini bagus banget Sama si Halibel ini juga gue gak dapet ya, guys ya Karena berbarengan waktu itu sama Nel Souljet gue pas-pasan Gue habisin ke Nel Dan disini itu ada Nemo win Ini gue juga gak dapet Padahal dia hero bagus, guys Jadi Itu alasan keempat gue Kagak ambil Si Vasto ini Dan alasan terakhir gue ya, guys Yang kelima itu ya, guys ya Disini kemarin gue nanya ya Gue baca-baca juga di forum gitu ya Pertama gue agar gue kira itu ya Skillnya dia ini Yang ini win Ichigo ini Ichigo ya Ini mungkin lo correct Correct me if I'm wrong ya, guys ya Ichigo ini Gue kira tuh akan Berlaku ke semua Ichigo, guys ya Jadi dia Terus nanti kalau misalnya kita Mau pake si Ichigo yang Ini juga berlaku gitu ya Atau mungkin pake nanti Ichigo yang Mugetsu gitu Itu berlaku Tapi Katanya itu Gak berlaku Jadi cuman untuk Si Ichigo Fastor Lord tuang Nah CMIIW, guys ya Kalau seandainya Lo tau Dan itu bisa berlaku ke semua Bisa langsung tulisnya di kolom komentar, guys ya Jadi Itulah 5 alasan gue Gue gak Bikin dia Abis-abisin ke B5 itu Karena 5 alasan itu, guys ya Gue akan B2 aja Untuk buka bondnya Dan Naikin seadanya untuk kepake di Paling ke World Championship Kayak gitu-gitu, guys ya Jadi Mungkin segitu dulu aja, guys Videonya, guys Semoga bermanfaat Enjoy terus Gimana Line up lo Mungkin lo bisa tulis di kolom komentar juga, guys Kalau menurut lo itu Fastor Mendingan better di Bintang 5 atau gimana Tulisnya langsung di kolom komentar Juga jangan lupa buat Subscribe, like, sama, komen Supaya lo orang gak ketinggalan Info-info menarik seputar game Bleach Khusususnya dari gue Oke, guys Thank you for watching Sampai jumpa di video Bye-bye Ciao